Alhamdulillah, hari ini saya dalam rangka untuk melihat, untuk keliling melihat al zaitun atau sapar ya pak, sapar keliling dan melihat di sini. Sekretariat pendidikan, sekretariat pendidikan ini adalah sanksi di al zaitun yang mengangani seluruh administrasi pendidikan dari seluruh tingkatan, dari tingkat pagun sampai tingkat perasa. Dan kita di al zaitun ini memiliki sistem pendidikan yang dinamakan One Pipe Education System, dari pendidikan satu pipa. Satu pipa itu bermakna prosesnya dari sanksi ini sampai ke perguluan tinggi. Kita bisa melihat dalam bagian sistem pendidikan al zaitun ini, dimulakan dari elementary school atau madrasah ibadah atau SD sekolah dasar selama 6 tahun, kemudian 3 tahun junior high school atau SMP dan atau MTS, kemudian sampai 3 tahun di kelas alia atau SMA. Namun di alia ini ada kembali high school yang kita akan sudah suka yaitu SMK, sekolah menengah kejuruan, yang mana nanti kejuruan itu membedangi dua jurusan yaitu pertanian dan konstruksi kapal nomi bajak. Karena menyesuaikan dengan program ekonomi hzaitun ada dua, yang pertama adalah green ekonomi pertanian dan blue ekonomi kelautan. untuk pertanian dibutuhkan tenaga-tenaga yang ahli dan kelautan pun juga dibutuhkan tenaga-tenaga ahli khususnya dalam hal pembuatan kapal. Nah, kemudian dilanjutkan sampai pendidikan sarjana atau kuliah, kita sudah memiliki institut agama Islam yaitu Indonesia, yang terdiri dari tiga fakultas, fakultas, yaitu fakultas tarbiah atau pendidikan, fakultas syariah atau hukum syariah, dan yang ketiga adalah fakultas dakwah ya. Fakultas dakwah. Nah, dalam proses ya karena kita di PII al-Aziz ini, nanti ke depan akan dikembangkan menjadi Universitas Azaitun Indonesia. Ya, nanti diawali dengan kita menderikan yang namanya politeknik untuk sebagai yang melanjutkan kependidikan pada SMK-nya. Sambil juga sedang dalam tahap proses juga untuk pendirian pasca sarjana di PII al-Aziz. Jadi, kita terus bergerak membangun dan inilah yang kita memaknai pendidikan satu pipa. Jadi, mulai dari SD sampai kuliah ya, sampai kuliah lulus yaitu melaksanakan kegiatan pendidikannya di PII al-Aziz. Ya, nah buktinya bagaimana? Nah, ini sahabat-sahabat kita ini nih. Nah, ini dulu EWI-nya di sini ya, sekarang sudah menjadi guru di Madasai Tidak Ia. Ya, begitu. Sama seperti saya kalau saya santri pada 1999, cuma waktu itu belum ada EWI-nya. Dulu masuk tahun berapa saja EWI? 2007. 2007 masih kecil ya. Kalau sejatinya di sini juga artinya? Iya sahabat. Oh iya, gitu. Gitu. Sekarang sudah jadi guru dan masih sedang melanjutkan studi ya, di Universitas Benung Japi, Cerbon. Misi dan tujuan pendidikan Azaithun. Misi Azaithun, ini adalah Azaithun sebagai pusat pendidikan, pengembangan, budaya, toleransi, dan rendah. Maknai Islam, itulah dengan Islam itu kan artinya damai ya. Nah, bagaimana seperti cerita perdamaian itu ya maka dengan melalui pendidikan. Itulah yang kita yakini. Jadi tidak muluk-muluk pendidikan yang kita bangun di sini. Jadi, bagaimana masyarakat keluar hasil dan cerita perdamaian itu ya? Sehat, cerdas, dan manusia. Karena kesehatan itu adalah, ya bagi Bapak Ibu semua adalah praktisi. Kesehatan, banyak paham betul bagaimana pentingnya kesehatan manusia. Dan kesuksesan utama manusia saat ini itu adalah sehat. Ya kan? Nah, dengan sehat, bisa membangun kecerdasan. Nah, manusia yang sehat dan cerdas, ini akan menjadi manusia yang bisa bertindak secara manusia. Itu visinya. Misinya adalah mempersiapkan peserta didik berakidah pokok tua terhadap Allah dan syariatnya. Ini yaitu dalam Tauhid, Berakhlakul Karimah. Berimu pengetahuan luas berketerampilan tinggi. Ini simpulannya, kebahagiaan dunia akhirat yang selalu kita baca doanya setiap. Bagaimana? Sholat Rompana Atina Fidunji Hasanah. Kofil Aswati Hasanah. Kofil Aswati Hasanah. Wati Nazah. Bagaimana? Sekarang, bagaimana supaya seluruh santri itu mencintai negara dan bangsanya. Ya, maka sebagai simbolisasinya, kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza. Bagaimana? Ya, jadi stanza satu, mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua. Indonesia, tanah airku, tanah kumpah darahku. Disanalah aku berdiri Jadi pandu Dan seterusnya Ini adalah standar yang kedua Indonesia tanah yang mulia Tanah kita yang kaya Disanalah aku berdiri Untuk selama-lamanya Dan seterusnya Standar yang ketiga Indonesia tanah yang suci Tanah kita yang satu Disanalah aku berdiri Jaga ibu sejati Dan seterusnya Dan ini kita nyanyikan setiap Anak-anak hendak mulai Belajar di sekolah Jadi tidak hanya belajar Tidak hanya berdoa sebelum belajar saja Tetapi ini juga doa kebangsaannya Karena ini adalah doa Kenapa doa? Karena pada standar kedua Marilah kita mendoa Indonesia bahagia Dari kita sempat rame ini Di media sosial Katanya Seh Panji pun bilang Menambah-nambah Lagu Indonesia Raya Padahal ini Diciptakan Pada sebelum Indonesia lahir Oleh Mbak Wagir Rudolf Soekratman Aslinya segini Jadi para pengguna Tahun 28 Sudah memiliki cita-cita Sudah memiliki doa Sudah memiliki harapan Bagaimana Indonesia itu Seperti di masa depan Seperti apa Kita nyanyikan setiap pagi Dari semenjak Lagu ini belum ada Kemudian mulai dibangun di tahun 2003 Kemudian mulai dimanfaatkan 2003 Sekarang sini sudah 20 tahun Ini Menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan oleh Para santri Baik itu yang M.I M.P.S M.A Bahkan Mahasiswa Karena kita juga ada Duguran digi kita Di sini yang Ada di gedung sebelah 6 prodi 3 fakultas Jadi Karena sarana ini adalah Di bawah pengolahan Jadi seluruh Satuan pendidikan yang ada di kampus ini Dapat memanfaatkan Nah dari tahun 2003 Kami Bekerjasama dengan Dua lembaga Dari Inggris Yang pertama ada sebuah lembaga Namanya lembaga ICDL Internasional Computer Driving Kemudian juga dari Pemerintah Inggris Satu lagi Yaitu NCC Education Nah kalau ICDL ini Dia menawarkan program Kursus komputer yang Sifatnya liberasi Di dasar Office lah Dasar Dulu tahun 2003 Itu sudah kita tawarkan Nah kalau NCC Education Dia menawarkan Satu Internasional Partway Jalur Pendidikan Internasional Di bidang Computing Dulu namanya ICCS International Certificate in Computer Studies Tapi semenjar Tahun 2010 Maaf 2013 Itu sudah berubah menjadi Namanya Nomenklaturnya Menjadi level 3 Diploma in Computing L3DC Nah apa bedanya Kalau ICDL dengan L3DC Kalau ICDL itu literasi Komputer biasa Office Baik itu yang Pakai Windows Maupun waktu itu Linux Itu diajarkan Nah kalau ICCS Yang sekarang jadi L3DC Itu adalah jalur Pendidikan Internasional Yang bisa diselenggarakan Oleh Kita disini Jadi kalau misalnya Ada Sandrita Alia Dukut program ini Satu tahun Disini programnya Dukut tahun Selesai Nanti dia bisa melanjutkan Misalkan Ada mana kita mau kuliah L4 Tingkat 4 L4 di Proyek Computing Di Singapur Atau di Malaysia Atau di Inggris Atau di Belanda Karena kita punya Lebih dari 60 Test center Seperti di Asia itu Di seluruh dunia Jadi kita bisa lanjut L3 Di sini L4 Misalkan di Singapur Nanti L5 Level 5 nya Di Negara mana lagi Yang menyenggarakan Nah Level 4 Level 5 Nah level 6 nya Itu adalah Basel degree Karena di Inggris Karena emang Di Inggris itu Kuliah S1 Atau sarjannya Cukup 3 tahun Bila dengan di Indonesia Kalau Indonesia kan 4 tahun ya 8 semester Kalau di sana Level 4 itu adalah Tahun pertama Kuliah Baselur Di sana sarjannya Baselur Kalau yang level 5 Ini tahun kedua Nah tahun ketiga Disitu Baselur degree Nah Cita-cita kita dulu Itu sekarang Sudah mulai Kita coba wujudkan Jadi level 3 nya Diberikan di Alia Nanti level 4 nya Ketika anak-anak Alia kita ini Lanjut ke Perguruan tinggi kita Di sebelah sini Institut Agama Islam Masa itu Indonesia Yang ada 6 roding ini Itu L4 Sedang kita upayakan Dilaksanakan di sebelah Jadi Lurus Alia di sini Dapat L3 Kemudian lanjut ke Perguruan tinggi kita Di sebelah sini Gedung sebelah itu Dia sambil kuliah Satunya Dia bisa sambil Ngambil L4 Satu tahun L5 Satu tahun L1 tahun Biasa terjadi Nanti lurus Ya Selain dapat Gelar SPD Misalkan SPD itu Yang Fakultas Taddiah Atau gelar Esos Untuk Fakultas Dawa Seperti Pak Tony Esos Ini lulusan Fakultas Dawa Fakultas Dawa Fakultas Komunikasi Penyiaran Terus Juga Satjana Hukum Karena ada Fakultas Syarikat Sehingga Nanti dia Sampai Nyalisahkan Satunya Dia juga Lanjutkan Prodi Ini ya Programnya L3 L4 L5 Di sebelah Dia bisa dapat Dua Yang satu Pengakuannya Dari Inggris Internasional Certificate Baselernya Dari Inggris Satu lagi Sarjana Dari Sistem Pendidikan Kita disini Jadi nanti SPD Plus BCIS Baseler In Computer Information System Jadi Sarjana Hukum Tapi Noit IT Sarjana Pendidikan Noit IT Sarjana Sosial Noit IT Nah itu Sistem Pendidikan Yang kita Kita jalankan Disini Dan Ini Tempat Fasilitas Satri Baik yang MTSMA Rp 52.000 Bisa menghanfat Ini ada 150 komputer Ada Untuk Instruktur Di depan Ini server Disini Semuanya Ini adalah Restricted area Semua Orang Bisa Langsung Kita Memproses Memotongkan Ibaan Yang kita Tangkap Dari Lalu Agro Ya Ini Baru Antara Ini Namanya Kita 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 Tutup dulu Di Store Ini Memang Blast Store Ya Sebelum Di Pongong Masih 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 Bermudukan Namanya Pak Sudah Bermudukan Sampai Bermudukan Bermudukan Karena Sebut Uang Maka Atau Maka Gini Sekali Tengok Saya Tengok 8 Bermudukan Kalau Tengok Kali Tengok Dua Tengok 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 I I Tengok 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 air panas, sehingga air panas, dari sini nanti masuk ke air, air panas itu, ya, jadi ayamnya belum lepas seperti ini, ini yang sudah jadi, sudah peku, sehingga kita setiap hari, ini ngambil di sini, ya, ini sudah benuk masa, sudah sebut tuang, dikeluarkan, baru dipotong-potong, biar ini kurang konsumsi. Nah, ini juga dijual dari luar, juga banyak, seperti ikan juga sama, bakso juga, ini ayam fresh, ini ayam fresh, jadi kalau menser kita itu, yang namanya ayam fresh itu kan ayam yang dipotong, ya, sebenarnya itu salah, ayam fresh itu yang seperti ini, jadi dipotong dengan, di pemulihaan, kemudian dibersihkan, masuk full storage, sehingga bakteri sekecil apapun, atau hukuman yang paling yang sakti sekalipun akan mati, sehingga tidak ada kumuman-kumuman yang, atau bakteri yang tidak disini, tapi kalau ayam baru potong itu, kemudian dimasak, itu banyak protein yang dimasak, jadi yang namanya ayam fresh itu bukan ayam baru potong, tapi ayam sudah dimasuk ABF, yang minum 30 derajat. Terus sekali menggiringkan, jadi padi yang dari sawah, dibawa pakai trek, turun di sini, setelah itu dicubah, lalu di sini ada padi yang akan memisahkan padi dengan, apa namanya, dengan sampah, dengan sampah kasar, setelah itu sampahnya, air 12, tinggal dimasukkan, air 12, sampai ke dalam penyerangan. Nah bagaimana bahan bakar untuk mengeringkan? Bahan bakar pengeringnya, yaitu pakai ketid padi. Jadi, patid yang sudah digiri, ketidnya dimasukkan ke box kuning, lalu di sana ada pator, dan ada sepruk, ke kunis, dibakar. setelah ke normal, lalu udara hangatnya dimasukkan ke box yang kotak itu, yang silver itu, dan di sana, dan udara panas itu di sana maksimal di 40 jam panas itu, 34 sampai 45, lalu sepagi itu sirkulasi, sampai kekeringan yang kita kendaki, kalau sudah ya otomatis mati, jadi sekerut juga mati, api juga mati, baru ada pendinginan, kita kasih waktu timer sekitar 45 menit, jadi selama 45 menit netar, sudah dingin, baru kita pindah, kalau ingin pindah ke silau yang besar, yang kapasitas 1000, lewat kompire atas, ke sana, ya dari sini melihatnya, selamat menikmati kemandirian teras, sekarang kemandirian di luar, ya kita nanti ini, atas sekitar 25 menit, dengan pisang yang biasa dijual di permakaian, dengan sistem yang biasa diperluarkan di perusahaan-perusahaan, perusahaan-perusahaan dan sebagainya, jadi menggunakan sistem, cuma kelebihannya ternyata tanah di Azaitun itu lebih berkah, karena kandungan tanahnya lebih bagus daripada yang diperluarkan, yang keduanya, kita kan punya sistem terintegrasi ya, kita punya ternak, yang ternak kubuknya dijadikan kubuk tandang, terus dikasih ke lahan, sehingga kita sudah bisa memalusir kubuk kimia, dari rasa juga berbeda, jadi prosesnya, ini namanya proses pending ya, proses pengelopatan, jadi dari lahan, nah kalau pisang kapendis itu, pisang kapendis itu, atau sunrise itu, kalau sampai kamera ya, kalau kapendis itu gini, nah itu, tanemnya tidak kuning di pohon, kenapa? karena tujuannya, supaya bisa dikirim dengan jarak jauh, gitu, kita gantung di cuci, kita di cuci di grading, tanem BSA, 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 baru di-affecting sesuai, Ibu, maka sikit. Kalau ini sudah masuk supermarketkan, kalau ini itu silakan cicipi ya katanya. Nah, itu sudah, sudah ini untuk yang, apa? yang butuh glucose tinggi nanti kalau sudah setelah 10 biasanya total-total itu glucose-nya sangat tinggi barangkali kurang manis bisa saja itu nah ini setiap hari kami distribusikan santri-santri setiap hari jadi mereka makannya bisa setiap bulan saya memproduksi kompos itu hampir 400 ton itu langsung disubarkan bahan sehingga ternyata pencampuran kambing, sapi, domba itu kaliumnya lebih tinggi dan ternyata itu membuat rasa rasa daripada buah kalau mangga kan diri ya sekarang kita beli mangga ya sekarang dipaksa cempro-cepro tau ini dia tidak ini tidak ada kemikal tidak ada kimia kita murni memaksimalkan ethylene yang ada di dalam buah ini dengan suhu ini kalau orang kan dicelupi nya kita kirim sampai kanan kuning nah ethylene nya itu ditambah kalau ethylene yang sudah ditambahkan ya orang lain mau paham lah ingin kalau kita memang ada di sini kalau di situ memang di dalam buah itu ada itu kalau masih penasaran ini juga kalau ini kan kenang si icu ya ya tenteng semua ya alhamdulillah setelah kami keliling di alzayton ini sebelumnya saya mengucapkan makasih banyak pada pihak alzayton yang sudah memberi kesempatan untuk kami keliling di sini alhamdulillah ketika saya sudah berkeliling di sini luar biasa mendapatkan sebuah spirit ya pak ya untuk kemandirian khususnya edukasi ekonomi dan emang harus mandiri gitu dari segi ekonomi itu yang paling diutamakan setelah saya keliling yang paling menarik itu dari semua aspek khususnya bidang edukasi bidang ekonomi bahkan sampai bidang segala aspek itu emang udah dibuat secara detail dan emang inovasi pak inovasi saya misalnya saya melihat sebuah apa ya sebuah dalam aspek bisnisnya kan itu ada tentang beras, ayam, ikan itu semuanya emang sangat luar biasa dan itu bisa menjadikan untuk ekonomi kuat khususnya untuk di negara Indonesia oke kalau respon saya karena Indonesia itu apa ya khususnya ya ini opini saya gitu ketika kita merespon atau mengkomentar apapun berita itu kita harus lebih dulu selektif dulu dalam komentar jadi itu mah dikembalikan lagi kepada individunya apakah udah cerdas mengenai tentang literasi digitalnya seperti itu makanya sebelum melihat keadaan langsung makanya harus dulu melihat keadaan setelah itu berkomen gitu makanya itu dikembalikan lagi kepada individunya harus lebih cerdas lagi untuk kita berkomentar khususnya di media sosial ini satu dua tiga ya kalau ini rumah makan ini belajar-belajar yang menurut saya Al Zaitun itu suatu berangkat dari sekolah ya maaf dari bidang edukasi menambah ekonomi menambah ke mungkin nantinya ke aspek yang lain jadi itu suatu contoh lah ya untuk khususnya untuk negara Indonesia bahkan kalau saya tadi dengar juga dari ustaz dari bapak yang sudah menyampaikan itu sudah bekerja sama ke internasional bahkan nantinya itu ingin membumikan kan ingin kerja sama ke dunia makanya luar biasa itu menjadi contoh khususnya untuk spirit anak Indonesia